Halo para pendidik Indonesia, perkenalkan nama saya Jarmani. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu S1 Pendidikan Sendera Tasik dan S2 Pendidikan Seni Budaya, saya di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya mengajar beberapa mata kuliah pendidikan seni. Yang dalam hal ini, salah satunya yang akan saya paparkan, yaitu salah satu mata kuliah di pendidikan guru sekolah dasar, yaitu pendidikan seni tradisional. Di dalam pendidikan seni musik tradisional, ada capaian pembelajaran, yaitu menerapkan wawasan seni dan pendidikan seni musik tradisional. Kemudian, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, salah satunya di antaranya adalah mahasiswa mampu menerapkan wawasan dan pendidikan seni musik tradisional dalam bentuk ensemble sederhana yang mencangkup komposisi musik yang unik dan menarik pada tataran pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah pendidikan seni musik tradisional di BGSD WKS, ini saya terapkan melalui beberapa metode pembelajaran. Di antaranya, ada metode ceramah, ada metode diskusi, kooperatif, dan latihan. dan mempunyai satu evaluasi, ada evaluasi tertulis dan evaluasi praktek unjuk kerja. Di dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan seni musik tradisional di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, pada pertemuan ke-13 sampai ke-15, ada satu materi yaitu ensemble sederhana, yaitu memainkan instrumen musik gamelan. Pada pertemuan ke-13 dan ke-15 ini, siswa berlatih kemudian mempresentasikan hasil unjuk kerja daripada proses pembelajaran elektronik gamelan yang dalam hal ini menurut saya sesuatu hal yang unik dan menarik pada era kampus merdeka. Berikut cuplikan pembelajaran seni musik tradisional yang ada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, selamat pagi, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kita bertemu lagi di mata kuliah pendidikan seni musik tradisional. Jadi, di pertemuan kali ini, Pak Jermani akan membahas berkait dengan digitalisasi musik tradisional. Jadi, nanti Anda semua akan bermain musik tradisional. Siap? Siap! Oke, sebelumnya saya absen dulu ini. Pak Rizka Agawir Misha? Hadir. Hadir. Rian Dita? Rian Dita. Oke. Putri Nabilah Nervaisa? Oke. Emanuel? Ingin Jirah. Oh iya. Coba ini saya cek dulu tadi. Oh benar ya. Sudah WhatsApp Pak Jermani. Oke, selanjutnya ada Asmahafusna. Hadir Pak. Iya. Hadir. Iya, Ayu. Hadir. Iya, Ali Yatul. Hadir Pak. Azari Natul. Hadir Pak. Iva Sassawila. Hadir. Reza. Hadir Pak. Rosda, Anipa, Virginia. Hadir Pak. Zenda. Hadir Pak. Tina. Iji. Iji. Oke. Oke. Berarti ada dua yang tidak adil. Raptor sama Tina ya. Iya Pak. Iya. Oke, pada pagi hari ini. Pak Jermani akan menyampaikan, tadi sudah sampaikan di awal ya bahwasannya pembelajaran hari ini terkait digitalisasi musik tradisional. Yaitu kemarin yang sudah kita bahas adalah musik tradisional apa? Namanya apa? Gamel. Gamel. Masih gamelan. Jadi mungkin adik-adik semua, nanti ya adik mahasiswa sebelum kita praktek, nanti praktek berkait dengan elektronik gamelan. Ini kita agak sedikit mengingat-ingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi apa itu musik gamelan? Itu harus Anda pahami yang kemarin sudah kita bahas. Musik gamelan itu ada di mana saja? Di Jawa. Di Jawa. Di Bali juga ada. Di mana lagi? Di Jawa dan di Bali. Di Bali, di Cina itu namanya musik apa? Ya termasuk musik tradisional juga, tradisionalnya Cina. Tapi intinya kita banyak menemui musik-musik tradisional itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat, kemudian ada di Bali. Kemudian sejarah musik gamelan, kemarin sedikit Pak Jarmani sudah sampaikan bahwasannya musik gamelan itu salah satunya, salah satu riwayat sejarahnya adalah dibawa oleh para wali, para wali yaitu wali Songo yang pada saat itu ada wali Songo namanya Sunanik. Kemudian harus Anda pahami, kemudian ada fungsi gamelan juga harus Anda pahami, ya kemarin saya Pak Jarmani sampaikan. Oke selanjutnya sebelum kita ke ranah instrumen-instrumen gamelan, itu ada Pak Jarmani kenalkan dulu, kalau nanti setelah Anda buka aplikasi itu ada dua macam tangga nada yaitu diatonis dan pentatonis. pentatonis, jadi di musik gamelan itu berbeda dengan musik modern, jadi kalau musik modern itu ada diatonis scale atau tangga nada diatonis dan ada tangga nada pentatonis atau gamelan scale. di dalam gamelan scale itu ada dua lagi, nanti ketika kamu buka aplikasinya itu ada tangga nada, pelok dan silindru. jadi di sana ada pelok dan silindru, yang dua-duanya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, kalau silindru biasanya dipakai untuk nada-nada yang suasananya apa? senang, meriah, meriah seperti itu, jadi kalau silindru seperti itu, kemudian pelok biasanya ada suasana apa? suasana termengharukan, asmara, jadi karakternya ada karakter tangga nada minor, jadi disitu nanti adik-adik bisa memahami psikologi dari satu tangga nada. oke selanjutnya, sebelum nanti praktek, ini juga harus mengenal dulu, karena nanti anda akan mempraktekkan satu, masing-masing satu instrumen di dalam androidnya masing-masing, jadi harus mengenal apa instrumen apa saja yang ada dalam alat musik gamelan tersebut. yang pertama ini Pak Jermanyi kenalkan kendang, ya kemarin sudah sedikit kita bahas, kendang ini kalau aslinya bukan virtual, tapi terbuat dari apa? kayu dan ku kulit kayu dan ku kulit kendang ini banyak sekali ada kendang karawitan, ada kendang dangdut, iya kan? semuanya biasanya dilapisi dengan kulit, atau kalau sekarang ada juga memakai dengan mikal. kemudian selanjutnya ada bonang, jadi bonang ini merupakan salah satu instrumen dalam seni gamelan, atau seni karawitan. jadi bonang ini mempunyai perang sebagai instrumen yang dia menjadi salah satu perang, yaitu perang pemusisi musiknya adalah sebagai pengiring daripada melodi utama. jadi misalkan kalau, eh saya tuliskan, kemarin kan sebuah pasaran namanya sudah, apa namanya juga. misalkan ada rotasi, ini molu molu nah gini, ini bonangnya gimana? gimana coba? lupa? lulu lulu atau momo? lulu molu molu berarti bonangnya adalah lulu nah gini lulu lulu jadi diambil yang belakangnya molu molu itu bonang kemarin tercinta beberapa kita bahas kemudian selanjutnya ada kenong kenong itu memiliki simbol n jangan lupa jadi di pada ketukan genapnya itu ada nn berarti dipukul notasi yang ada dalam n simbol n tersebut jadi molu lulu lulu gitu kemudian instrumen selanjutnya itu ada dinamakan dengan gemung 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 terdiri dari bilahan-bilahan besi demung ya kan jadi yang itu tentunya dia mempunyai nada yang berbeda-beda setiap bilahannya semua tergantung dari pelok atau seling drum bilahan daripada demung ini mempunyai nada atau skill yang berbeda-beda dimainkan untuk satu gending atau komposisi lagu misalkan kadang-kadang melodi utamanya molu molu nemo ini melodi utamanya molu molu nemo nemo ini molu molu nemo apabila tertulis notasi seperti ini demung berarti juga harus memukul molu molu nemo nemo demung ini juga mempunyai satu peran dia dikatakan instrumen balungan filosofinya apa? balung itu? tulang atau pengu penguat jadi karakteristik pukulannya harus ke keras jadi kalau kuat itu ya harus keras jadi ini karakteristik untuk demung kemudian saron sama saron tetapi ukurannya lebih kecil apa yang membedakan teknik pukulan saron dengan demung kalau demung tadi itu keras kalau saron itu lincah jadi saron itu lincah dia mempunyai nada-nada yang lebih tinggi dalam suatu komposisi di musik karawitan atau musik gamelan molu-molu bisa dipukul nem-molu 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 nem-nem-molu 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 teknik memukul namanya nyacah tetapi pukulan utama adalah sama dengan demung jadi dia mempunyai peran adalah menguatkan suatu komposisi gamelan tersebut dengan nada memiliki nada yang lebih tinggi daripada demung terus kemudian selanjutnya paking ini lebih kecil lagi bilahnya bilahnya lebih kecil lagi jadi kalau do 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 kemudian kalau Saro ini do 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 pokoknya lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi oke nah tetapi pukulannya ini teknik pukulannya adalah harus dengan cara didobel jadi dua kali misalnya ada mo lu mo lu nemo nemo teknik pukulannya gimana mo mo lu lu mo mo lu lu nem nem mo mo nem mo mo nah ini kalau ini gimana nem mo lu ro gimana nem mo mo lu ro nah ini lihat ini berarti teknik pukulan e jadi teknik pukulan e itu dua kali dari nada utamanya mo mo lu mo lu nem mo nem mo lu ro ting 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 itu suara ya selanjutnya selanjutnya namanya insurumnya ini adalah selentem 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 ini memiliki karakter gimana yang kepadanya halus atau lembut 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 jadi memukulnya beda dengan misalnya ini pukulnya peking atau saron atau jemuk jadi dia memang karakter insurumnya halus bentuk 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 tabungnya juga berbeda ya seperti itu nah e e hari ini anda akan Pak Jamani ajarin bermain seni gamelan dalam bentuk android atau aplikasi android atau virtual karena kan anda itu kan sebagai salah satu generasi yang milenial generasi yang mempunyai satu bentuk yaitu hobi dalam segala bentuk digitalisasi maka Pak Jamani hari ini akan menyampaikan yang terkait dengan pembelajaran seni gamelan melalui elektronik gamelan apakah semuanya sudah menerima link aplikasinya sudah 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 di upload sudah di download sudah nah silahkan sekarang di install sudah di install sudah oke jadi sudah sudah siap untuk praktek gending atau praktek menyanyikan lagu ya kemarin Pak Jamani sudah beberapa kan mengajari teknik-teknik bagaimana cara memukul buong cara memukul gunang cara memukul lain kita coba hari ini kita aplikasikan di aplikasi android setelah anda install terus kemudian di klik nanti akan muncul seperti ini tampilan menu setelah aplikasi android dibuka jadi disitu ada instrumen nah kemarin sudah saya tugaskan kalau ini manual itu di temung kalau kemarin sudah dibentuk kelompok ya ya ini hari ini kita coba untuk berlatih dan nanti coba untuk praktek perkelompok untuk maju ke depan kemudian sesuai dengan materi materinya adalah gending manyar sewu jadi kemarin sudah Pak Jamani beri tugas silahkan nanti dilatih gending manyar sewu dipilih gending manyar sewu jadi setelah anda klik kemudian muncul instrumen instrumen kamu pilih kemudian muncul tampilan gending gending dipilih gending manyar sewu dari situ kan penopasinya sudah dapat sudah apa belum notasinya sudah sudah ya sudah saya share grup di grup whatsapp ya ya kemudian tampilan menu nah seperti ini nah ketika anda nanti sudah mengeklik gending manyar sewu berarti anda sudah harus start untuk bermain seperti itu oke kalau sudah memang sudah di upload sudah gitu mari kita berlatih ya ya oke saya beri kesempatan berlatih 8 menit nah habis itu nanti kita coba untuk maju satu-satu ke depan oke satu kelompok satu kelompok per kelompok ya ada yang ditanyakan apa yang disampaikan oleh Pak Jarmani tadi sudah cukup cukup jelas sudah siap siap oke 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 saya kasih waktu 8 menit untuk belajar kronik gemelan dari masing-masing kelompok kalau anda kesulitan 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 apa namanya mengaplikasikan notasi Pak Jarmani sudah ngasih anda buku coba ditunjukkan coba bukunya iya pak itu oh iya itu silahkan kalau anda kesulitan kemarin Pak Jarmani sudah menyampaikan kan untuk selalu membawa buku E gambelan iya oke 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 kami dari kelompok 1 akan memainkan ginding manyang selu kelompok 1 awwww oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati